Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so we will continue our online classroom intermediate reading skills. Tadi kita sudah membahas tentang grup satu. Sekarang kita masuk grup kedua. Grup dua akan mempresentasikan tentang bacaannya yang berkaitan dengan kita. Tanpa buang-buang waktu, saya akan share yang ditulis oleh kelompok kedua. Impact group two. Nah ini. Apakah bisa dilihat tulisannya? Belum muncul. Belum muncul? Sudah, mister. Sudah, oke. Oke, baik-baik. Oke, Alhamdulillah sudah bisa dibaca. Kita lihat ini ada, oke. Namanya Aninda Molina, Zahra, Az-Zahra. Ada Zahra dan Az-Zahra. Ada Tari. Oke, silahkan. Mana yang duluan ini? Oke, kita mulai dari paragraf yang pertama ini. Silahkan kalau mau di, siapa yang mau baca. Silahkan. Oke, mau baca ini Zahra atau Az-Zahra atau. Ini masih banyak yang mau baca. Phone-nya kita ganti atau tetap kayak gitu? Oke. Apakah phone-nya terbaca? Times New Roman ini aja ya. Gak apa-apa ya. Oke. Silahkan. Siapa yang mau baca duluan? Tari, Az-Zahra atau Aninda Molina duluan. Silahkan. Kalau sesuai namanya ini. Aninda terlebih dahulu, baru kemudian Zahra. Az-Zahra baru Tari. Oke, silahkan. Kok pada diem sih? Mana nih yang mau baca ini? Silahkan. Dimulai itu Aninda. Aninda. Apa? Itu pembahasan Aninda. Oh, sorry, sorry. Berarti salah saya. Ini grup dua. Berarti kita mulai grup satu dulu ya. Eh, bukannya sekarang grup dua. Iya, sir. Grup dua. Ya, benar ini kan? Iya, sir. Iya. Tapi kan, saya dengan Aninda roh. Nah, ini mulanya dari sini nih. The answers of the question depend on the research yang ini. Yang mana tuh? Reaching. Yang filenya yang dapat saya ini. Iya, sir. Yang ini. Ini kan? Kelompok dua TBIB tentang fakta. Nah, berarti ada kekeliruan ini nih. Mulai dari mana nih? Ini kayaknya sudah kita bahas deh kemarin. Yang ini. Ini Sean ini. Di sini. Oh, ini yang minggu kemarin ini. Oh, ini. Dari mana mulainya? Ayo. Yang dari atas. Yang dari atas. Oh, yang di answer sini ya? Yang dari teori itu ya? Iya, sir. Oh, iya. Silahkan. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Seri itu pembahasannya Aninda, sir ya. Oh, Aninda. Oke, silahkan Aninda. Oke, time is running. Sudah 10 menit nih. Terima kasih. Oke. Ayo, silahkan. Siapa yang mau baca duluan. Dari atasnya saya terima ini. The answers of the question depend on research. Terus. Sekarang itu pembahasannya Aninda. Tapi sepertinya Aninda jaringannya jelek, sir. Oh, gitu. Aninda jaringannya jelek. Oke, baik. Kalau gitu, kita skip ini dulu. Kita skip ini dulu. Kemudian kita masuk ke ini, ke paragraf berikutnya. Yang kedua. Ini siapa ini? Zahra ya? Iya, sir. Zahra. Ya, silahkan Zahra. Terima kasih. Terima kasih. Karena setelahnya ada sumber sekarang. Sumber ya? Sumber. Yang dari car. Car. Berarti bagaimana kalau dengan meaningnya? Meaning yang ada di tulisan tersebut. Meaning maksudnya makna atau pesan yang ditulis di dalam kalimat tersebut. Itu termasuk yang menjadikannya fakta. Seperti misalnya ini. Iya, sir. Reaching good writing ability surely need times. Ini maknanya dari kalimat ini saja. Sebenarnya kita nggak ada tanda-tanda ini fakta. Tapi ketika kita mencoba memahami pesan atau makna dari kalimat ini. Artinya mencapai atau meraih kemampuan menulis yang bagus atau yang baik. Tentunya surely membutuhkan waktu. Berarti ini kan adalah fakta. Jadi bisa tadi seperti Zara mengatakan, kalau ini ada sumber. Sumbernya adalah Clark. Sebelum kita mengatakan sumber, kalimat ini kita lihat dulu maknanya apa. Maksudnya apa. Kalau dia maksudnya everyone already knows that, berarti itu adalah fakta. Itu cara ininya. Dan Indah Mulida masuk lagi. Kemudian, ada lagi kalimat lainnya yang termasuk fakta di program ini menurut Zahra? Nggak ada, Sarah. Nggak ada. Oke. All right. Moving from the stage of knowing. Ini kalau menurut saya, ini yang juga fakta. Ini juga fakta. Sorry, jangan yang ini lah. Di highlight. Itu warnanya. Itu warnanya hijau aja. In other words, being able to write in English means... Ini artinya, mampu menulis dalam bahasa Inggris maksudnya adalah bahwa pelajar atau siswa telah mulai proses belajar mereka dari learning to know, dari belajar untuk tahu apa yang akan mereka tulis, menjadi belajar untuk menulis apa yang mereka telah ketahui dari apa yang telah mereka pelajari. Ini fakta. Berarti, penulis ini menegaskan maksud yang ada di sini. Yang di atas sini. Berdasarkan perspektif dari composition studies. Ilmu yang mengkaji tentang writing. Kemudian lanjut ke sini. Berarti ini juga adalah fakta. Kenapa menjadi fakta? Karena memang seperti tadi, kalau kalimat ini kita anggap fakta, berarti refernya ke sini. Nah, begitu cara kita memaknai sebuah teks di dalam bahasa Inggris. Dia dalam satu paragraf ini, dia saling berkaitan. Jadi, tidak ada jambol. Jambol itu maksudnya loncat-loncat. Kalimat ini membahas tentang yang ini. Kamal ini membahas tentang yang ini. Jadi, beda-beda. Itu juga fakta. Kemudian, ini juga fakta. Kenapa? Karena faktanya itu dikaitkan dengan teks ini secara utuh. Seperti kita membaca Al-Quran. Baca Bismillah itu kan. Adakah tulisan Bismillah di Al-Quran? Pas kita cek, ada. Nah, itu adalah fakta. Inilah tulisannya. Misalnya kan, sebelum ada Al-Mah Surat Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti orang bertanya, dari mana Bismillah itu? Nah, ini dia. Ini posisinya. Ini letaknya. Ini maknanya. Allah maaf penghasil lagi maaf penyayang. Nah, ditelusuri di dalam Al-Quran itu. Apa iya? Oh, ternyata ada ayat-ayat yang mendukung ke situ. Nah, sama seperti kita memahami ini, dia saling berkaitan itu. Itu juga adalah termasuk ke dalam fakta. Jadi, dalam tulisan academic writing, atau ketika kalian nanti membaca buku-buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian, teks tersebut tidak semua kalimatnya pasti fakta. Tidak. Pasti ada klaim, ada fakta, ada namanya teori, ada namanya kutipan. Kalau yang ini, yang disebut oleh Zahara Taji, ini, kalau yang Clark ini, ini benar, ini namanya adalah sumber, sumber referensi yang ditulis oleh Clark. Tapi, kalau kalimatnya, ini disebut sebagai kutipan. Jadi, kita mengutip kalimat si Clark. Beda dengan yang ini. Nah, kalau ini kan kalimatnya, pakai ada tanda kutip, ini berarti kutipan langsung direct quotation. Kita ngutip, kita ambil, kita comot bersih-bersih dari teks yang kita baca. Itu disebut dengan kutipan. Oke. All right. This is very interesting. Menarik. Ketika kita membahas tentang, antara fakta dengan teori, dengan konsep, serta opini. Ini, kita lanjut berikutnya. Thank you, Zahara. Berikutnya, siapa lagi ini? Azahara, tadi ya. Oke. Azahara, silakan Azahara. This research has critical questions that are worth pursuing. Following the earlier question, the next question is how difficult it is for EFL students to write thesis in the field of English education. This research was done by following chronological procedure. Hubek 1992, page 35. The purpose of this research is to link current data to predicting what will be available to SEMB in the future to make reliable and sensible policies SEMS typical. SEMS is predictive and it is concerned with relating the present to the future. Tegi 2005, page 2 until 5. In Indonesia, English studies have become SEMS, especially SEMS of EFL, English, Linguistic, and Language teaching as well as SEMS of EFL, English as arts or literary works. Oke. Thank you, Azahara. Azahara meng-highlight ini ada beberapa kalimat yang termasuk ke dalam fakta. Coba silakan Azahara jelaskan kenapa kalimat tersebut termasuk ke dalam fakta. Kalimat pertama karena dia sudah melakukan penelitian, Sir. Penelitian. Penelitian yang mana, Sir? Oh, yang ini kalimatnya. This research has critical questions that are worth pursuing. Oke. Berarti memang berdasarkan penelitian yang dikerjakannya, ya. This research. Berarti this research ini penelitian yang ada dimaksudkan di dalam artikel ini, ya. Oke. Berikutnya. Sama, karena dia juga udah ngelakuin penelitian. Penelitian. This research was done by following chronological procedure. Oke. Ini maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah chronologis. Oke. Ini menurut hubungan. Seperti tadi saya bilang, kalau tadi kutipan, meskipun ini ada sumber, ya. Ini sumber, kalau ini, ini memang kutipan. Tapi ini jika kalimat ini dikaitkan dengan teks yang sedang dibaca, berarti memang ini tergolong ke dalam fakta. Faktanya memang penelitian ini menggunakan prosedur chronologis. Seperti itu cara kita berargumen, ya. kenapa infak. Sementara kalau ini, ini bukan fakta. Science is predictive and it is concerned with relating the present to the future. Science ilmu pengetahuan. Ini sifatnya prediksi. Kan apakah kita bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kan tidak. And it is concerned with relating to the present. Jadi menaksirkan yang terjadi hari ini untuk melihat masa depan. Itulah yang maksud dengan science. Makanya ini tergolong ke dalam klaim. Bukan fakta. Meskipun ini adalah kutipan, jadi namanya kutipan ada yang menjadi teori, ada yang menjadi klaim, ada yang menjadi fakta. Depending on how you understand the connotation or the meaning of the citation. Kemudian kalimat ini kenapa menurut Azhara adalah kalimat fakta. Karena dia ada kalimat kata have become dan yang artinya itu sudah menjadi. Berarti dia udah. Oke. Jawaban sederhananya memang benar. Memang itu jawabannya ini memang telah menjadi science. Have become. telah menjadi ya. Especially katanya. Jadi di persempitnya lagi ini statement-nya. Kalau ini kan luas nih. In Indonesia katanya kan di setting Indonesia dari Aceh sampai Papua. In Indonesia English studies ini berarti kan kajian bahasa Inggris telah menjadi science. Berkembang menjadi katanya ada IFL English Linguistics. Ilmu Linguistics Bahasa Inggris di KFL. Kemudian nah kalau mahasiswa Tatris Bahasa Inggris berarti kalian berada di ranah ini. Language Teaching. Nah ini berarti IFL Language Teaching. Pengajaran Bahasa Inggris untuk penutur non bahasa Inggris. Berarti penutur selain Bahasa Inggris di Indonesia IFL. Kalau yang kena unan mereka kesini. English Linguistics. Tapi nanti kalian juga akan belajar Linguistics seperti misalnya mata kuliah Psycholinguistics, Sosio Linguistics, kemudian mata kuliah seperti Phonology, tapi Phonology nggak ada kayaknya. Mata kuliah Writing itu juga masuk ke dalam Linguistics. Kalau English Arts Literary Wars ini adalah karya sastra. Jadi membaca novel, puisi, film, seperti itu. Ini biasanya kalau saya ngajar CCU, mahasiswa biasanya saya suruh nonton film. Jadi mereka pilih film kesukaan mereka, lalu mereka komentari bagaimana sudut pandang mereka terhadap film yang mereka tonton. Jadi nggak melulu harus K-pop, nggak melulu harus Hollywood atau Bollywood, bisa film dari Malaysia, film dari Afrika, film dari Kanada, boleh. Jadi film itu kan produk dari kultur atau budaya. Nah, mahasiswa jurusan bahasa Inggris belajar untuk mengomentari itu. tetapi itu nanti di semester lima. Mana tahu kita nanti bertemu di semester lima. Karena sekarang baru semester dua, jadi slow but sure, we will go there one by one, step by step. Oke, thank you Azhara for reading and analyze this. Kita masuk yang terakhir. Siapa terakhir? Tari. Tari. Silahkan Tari. Videonya gak kelihatan. Kameranya. Oke, silahkan Tari. Literacy in English Language, a growing attention toward this movement in Indonesia since 2018 onward. Requires practitioners in education and researchers to share ideas and research findings on the connection between activities on reading to writing. For example, professional scholars very rarely read the whole of a text in detail the first time that they encountered it. How just 1996 page 162. Indonesian EFL students are encouraged to read international journals written in English. But do they read such texts efficiently and effectively as a whole? What did the EFL students do when they write academically? The answers are open for debates. However, in the terms of writing, composition, scholarship argued that three phases of composing, pre-drafting phase, an initial drafting phase, and a revision and editing phase, Henning, Gravid, and Rendsburg 2005, Path 3. All these phases need to be followed by EFL students to achieve successful writing. similarly, the writing process consists of pre-writing, writing, rewriting, where the rewriting process consists of revising, editing, proofreading, McQueen, Mederall, and Mewinkler, 2009, Page 3 until 5. As such, EFL students is Indonesian need to be informed that writing in the sense of EFL English means that they write within their own page and the page that they do should be in line with the above pages and process. Other than that, they might not submitting their writing only as draft. Thank you, Mr. Okay. All right. Very clear reading. Bacanya jelas. Sekarang kita lihat ada kalimat yang di highlight oleh Tari kalimat yang ini. Coba jelaskan kenapa menurut Tari ini kalimat fakta. Karena di kalimat tersebut mempunyai data yang akurat yaitu adanya tahun di dalam kalimat tersebut yaitu in Indonesia signs to 2018 onwards. Kemudian dan juga menyatakan kejadian yang telah dan pernah terjadi. In Indonesia since 2018 onwards yaitu sejak tahun 2018 dan seterusnya. Arti dari kalimat tersebut juga literasi dalam bahasa Inggris menjadi perhatian yang berkembang terhadap gerakan ini di Indonesia sejak 2018 dan seterusnya membutuhkan praktisi di bidang pendidikan dan peneliti untuk berbagi ide dan temuan penelitian tentang hubungan antara kegiatan membaca hingga menulis. Dan itulah mengapa menyatakan kejadian yang telah dan pernah terjadi. Terima kasih, Mr. Oke. Alright. Jawabannya sangat lugas. Kalimat ini fakta benar karena ada penggunaan kata since 2000 onwards. Berarti di sini sudah memberikan statement tentang waktu timing. Jadi penulis ini dia mengatakan bahwa sejak tahun 2018 onwards ini maksudnya seterusnya praktisi di pendidikan dan peneliti berbagi ide dan penemuan penelitian mereka berkaitan dengan hubungan antara aktivitas membaca dan menulis. literasi ini benar ini adalah kalimat fakta. Nah di paragraf ini yang juga termasuk fakta adalah ini ini juga fakta. Similarly katanya ya meskipun kalau ini ada kata argue. Argue ini ini mengatakan bahwa ini baru argumen. argumen itu berarti sama dengan teori kalau dia berada di dalam sebuah teks seperti ini. Ini adalah berarti teori. Tiga fase dari composing yaitu pre-drafting, initial drafting, dan revisi, serta fase dari editing. Kalau kalimat ini, the writing process ini termasuk ke dalam fakta. Kenapa? Karena dia lebih penegasannya ke proses. proses itu memang berproses. Proses itu tidak ada langsung 1 ke 5 atau A ke F enggak, tapi A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4, 5 jadi bersusun. Kita lihat di sini proses dari menulis itu terdiri dari pre-writing, kemudian writing, re-writing where the writing process consists of revising, editing, pre-reading. berarti ada tiga proses dalam menulis re-writing, writing, dan re-writing. Jadi connect dia 1, 2, 3 berarti itu adalah fakta dan ini dinyatakan oleh McCune, Matherel, dan Winkler di tahun 2009. Berarti ini termasuk ke dalam fakta. Coba tarik, coba dibunyikan kata ini apa bunyinya? tadi agak apa tadi usahnya? Re-writing. Nah, di situ kena ya yang yang benernya bukan re-writing tapi written. Nah, nggak apa-apa. Lebih bagus kayak gitu daripada nanti orang diem-diem aja udah tahu kita salah kita dibiarin. Nanti tambah ini kan. Jadi, lebih bagus dikoreksi. jadi bukan written, eh, bukan written kalau dia kan bentuk pertamanya ini loh. Write, kemudian wrote, kemudian ini ya. Nah, ya kan? Kan ini yang bentuk ininya. Nah, oke. Nah, kalau yang pertama betul write, tapi W-nya nggak disebut who write. Bukan, bukan, bukan who write. tapi write, langsung aja R. write, wrote, written. Written. itu. Itu ini ilmunya nanti kalau ada mata kuliah phonology, kita bisa belajar di sini. Tentang phonology. Nggak apa-apa. Jadi, bahkan bahasa Arab pun kalau ngaji, kalau makharijol hurufnya saja salah, bisa berbeda makna, Nggak apa-apa. Kita namanya saja belajar. tapi secara overall, tadi, tadi bagus pengucapannya, Zahra juga, Zahra, cuman yang tidak saya dengar tadi, Ninda mau Nida ya. Nida mau Nida. Oke, karena kita, kita, ya, Nida baru nongol. Waktu kita, kita, waktu kita tinggal empat meeting lagi, empat meeting, empat menit lagi, so, it's not going to be enough waktunya. Jadi, yang punya Nida tadi, yang menjadi fakta ini, kalau Nida baru masuk, it is believe that. Ekspresi dari kata it is believe that, it is believe that ini artinya sebuah pernyataan yang tidak akan bisa diganggu-gugat lagi. Itu maksudnya. It is believe that. hal ini dipercayai bahwa, kalau sudah masuk level percaya, orang semuanya percaya, berarti itu kan sudah mendekati kepada fakta, ya. Oke, so, that's for our group two. Saya, I will stop share di sini. Oke. Tapi di sana kira-kira ada pertanyaan dari grup tentang presentasi grup dua. sebelum ini nanti saya akan share link absensi ke TBI B, grup dua, meeting ke-11. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mister. Ya, silakan. Mister. Siapa dulu Anisari atau? Ya. Mister. Halo. Mister. untuk bagian saya nggak perlu reading ya, Mister. Nggak usah reading. Udah ditentuin juga fact-nya, Mister. Oke. Rasanya itu text-nya bukan yang, itu diambil yang dari sebelumnya ya? Bukan. Coba kita lihat lagi. Bukan, Mister. Mana dia ya? Bukan. Tentu dua. Ini ya. Oke. Aninda Molida. Nah, ini udah saya jelaskan tadi nih. Nah, oke. Kalau ini tadi udah saya jelaskan. Nah, ini langsung aja kenapa ini menurut Aninda ini adalah fakta. karena mungkin menurut saya, mungkin dari arti yang saya lihat, dari segi penelitian itu mungkin setiap siswa dalam belajar bahasa Inggris mungkin pasti membutuhkan, menunjukkan bahwa sebuah harapan atau kebutuhan atau keinginan dan sikap gaya belajarnya untuk setiap peserta didik yang ingin lebih dalam belajar bahasa Inggris supaya bisa diterapkan juga mungkin bisa lebih paham atau menurut saya. Oh, betul. Oke. Nah, ini kalimat yang fakta adalah ini. Ini memang termasuk fakta. Research shown that ini karena dia menurut Tom Lissett. Iya, seseorang. Jadi, itu alasannya. Kalau baca kayaknya nggak? Kalau dibaca kayaknya nggak akan terpintar lagi waktunya karena waktunya cuma 1 menit 38 detik. It's a very very short. Saya stop share. Thank you, Wanda, untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita coba saya share link ke absensi. Silahkan dilihat di kolom chat link ke absensi. And ada pertanyaan sebelum kita split off ini satu orang keluar tadi, 23. Oke, because there is no question, I will close this group presentation. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam